Pangdam 14 Hasanuddin Mayor Jenderal TNI Andi Muhammad di Kota Polopo, Sulawesi Selatan diawali dengan agenda silaturahmi dengan Yang Mulia Datuk Luhu Andi Mardang Makulau Oputobau. Pada kunjungan silaturahmi dengan Yang Mulia Datuk Luhu, Pangdam 14 Hasanuddin Mayor Jenderal TNI Andi Muhammad terlebih dahulu mengelilingi kawasan istana sebanyak tiga kali. Selanjutnya, dijemput dengan terian Pak Garu. Dalam kunjungan tersebut, Pangdam 14 Hasanuddin Mayor Jenderal TNI Andi Muhammad bercerita tentang masa kecilnya serta seakan bernostalgia dengan masa 40 tahun lalu saat dirinya pernah tinggal di Kedatuan Luhu. Pada kegiatan silaturahmi tersebut dilanjutkan dengan penyematan keris dan pin Kedatuan Luhu serta pinang goyang yang diserahkan langsung oleh Opu Patunru Andi Nur Palulu dan Makoleh Baybunta dan diranjutkan dengan pemberian jendera mata dari Pangdam 14 Hasanuddin Mayor Jenderal TNI Andi Muhammad kepada Yang Mulia Datu Luhu, Andi Mardang Makulau, SHO Putobau. Hari ini saya melakukan silaturahim para keluarga besar, khususnya Kedatuan Luhu ya. karena saya ini bagian dari Datu Luhu juga dan kebetulan hari ini acara adat ini mengundang 12 kerajaan yang diundang dan hadir yang wukili. Ada juga ada Datu, ada Penangku Adat, ada Opu, ada Andi, ada Kraeng dan bahkan ada yang dari Jawa sebagai perwakilan. Terserah saya sangat bangga, senang karena budaya adat, istiadat ini masih dijaga dengan baik diilustarikan. Saya memberikan apresiasi kepada Datu Luhu sementara keluarga, saya diterima dengan keakraban dan kesaudaraan. Saya sebagai Pangdam 14 Hasanuddin juga menghimbau kepada seluruh adat yang ada di, khususnya di Sulayu Selatan. Mari kita bersatu. Jadi, saya pesan bahwa seluruh adat di Sulayu Selatan harus bersatu, harus solid dan bersinergi dalam rangka membangun Sulayu Selatan ini. Kita tahu bahwa dulu kita sudah eksis dari dulu di zaman, selalu merdeka, nah selama merdeka juga masih eksis. Terutama masalah bahkan memang menjaga adat, istiadat dan budaya kita selama ini. Itu yang saya pesan tadi, dan termasuk kepada pemerintah Kota Palopo, saya ingin juga sekenal Polkopimda supaya ini memberikan juga kontribusi kepada Datuan di sini. Nah, bersatu, sama-sama membantu pemerintah daerah, terutama pemerintah Kota Palopo ini. Dari Kota Palopo, Fajrin Abdillah melaporkan.